Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Lujung Sumpeng di channel ASEP NFS Kali ini saya mau bahas karbu PE24 guys ya ini salah satu karbu yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar konten-konten saya guys ya Dan baru kali ini akan saya jadikan konten kenapa baru kali ini bang gak dari dulu gak dari dulu karena karbunya sebenarnya sih udah punya dari cukup lama Tapi memang karena memang bukan rekomendasi untuk motor saya jadi jarang saya pakai akhirnya jarang dibikin konten ya Tapi kali ini demi kalian akan saya bahas tentang karbu PE24 ini ya guys ya jadi semua user PE24 mari kumpul di video kali ini Apa saja yang akan saya bahas di video kali ini tentu saja permasalahan-permasalahan dan solusi yang sering terjadi di karbu PE24 Penyebab 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 masalahnya karena apa dan solusinya seperti apa akan kita bahas tuntas di video kali ini Jadi pastikan kalian nonton video ini baik-baik jangan di skip-skip Kalau tukang skip-skip pastikan kalian tonton bagian pentingnya Supaya gak salah paham ya guys ya dan gak bertanya lagi yang sudah saya jelaskan di videonya Oke kita akan masuk pembahasan pertama yaitu masalah apa saja gejala apa saja yang sering terjadi ketika kita pertama kali pasang karbu PE24 Ya karena kebanyakan bertanya di kolom komentar saya rangkum hasilnya ya guys ya Jadi kebanyakan masalah yang sering di alami user-user PE24 ini mau di metik mau di bebek mau di motor apapun yang menggunakan karbu ini Rata-rata RPM bawa menuju tengahnya itu selalu kebasahan Banyak yang berbob, susah idle, keborosan, busi selalu hitam dan lain-lain kebanyakan seperti itu Tapi ada beberapa komentar yang justru kebalikannya itu user-user karbu yang justru mahal banget guys ya Seperti PE24 original Sudco Harganya kalian cek sendiri di Shopee lah Saya juga cukup tercengang untuk karbu kecil ini harganya ada yang semahal itu luar biasa sekali Tapi karbu itu gejalanya berbeda sendiri dengan karbu PE24 kebanyakan ya Karbu PE24 Sudco original justru RPM bawah menuju tengahnya susah dibikin basah Ini mirip-mirip gejala yang ditemukan di PE-PE UMA Racing ya Yang RPM bawah menuju tengahnya selalu kering dan bikin mumet nyeting Tapi disini akan saya bahas satu-satu solusinya guys ya Nah sebelum kita bahas solusinya kita akan bahas dulu penyebabnya Apa yang membuat RPM bawah PE24 selalu basah Disini saya simpen dulu bodi karbonya ya guys ya Disini akan saya bawa head nozzle dengan jarum bawaan PE24 Ini head nozzle-nya pendek imut mungil lucu kayak gini ya Dan ini jarumnya, jarumnya mirip-mirip dengan PE28 guys by the way ya Tapi ini sedikit pendek disini akan saya ambil perbandingan Jarum PE28 yang J6JG tipe patent ya Ini setara dengan klip di tengah Kalau dengan jarum J6JG yang ada klipnya Kita bandingkan dengan klip tengah juga di jarum bawaan PE24 ya Ini perbedaan panjangnya kurang lebih segini guys Ini bagian atasnya sudah saya sejajarkan dengan klip bagian tengah Dan tingginya perbedaannya segini ya Tapi kalau disejajarkan dengan klip paling atas ini tingginya sama guys ya Dan profilnya benar-benar mirip Jadi profil jarum PE24 itu Kalau posisi klipnya paling atas sama dengan jarum PE28 dengan posisi di tengah Ya kurang lebih seperti itu Kayak gini nih Nah ini jadi salah satu penyebab kenapa settingan RPM bawah PE24 selalu basah Kalian bayangkan aja Diameter head nozzle-nya ini kurang lebih sama dengan PE28 ya bagian dalamnya Tapi untuk tingginya dia berbeda Karena ini karbunya lebih kecil Dia tinggi head nozzle-nya lebih pendek daripada karbu PE28 Kalian perhatikan sendiri ya Tinggi head nozzle-nya benar-benar pendek Bagian dalamnya itu hampir rata dengan bagian pembatas ini Itu artinya lumayan jauh lebih pendek Sekitar 1 atau 2 mili lebih pendek dari PE28 Ya memang karena jarumnya juga lebih pendek Tapi justru ini menjadikan efek yang sangat fatal guys Pertama dia jarumnya pendek plus head nozzle-nya pendek Ini sudah dipastikan RPM bawah akan menyebabkan keborosan Ditambah lagi diameter dalamnya ini sama dengan PE28 yang cukup besar Kita lihat disini diameter dalam PE head nozzle ini cukup besar Disini kita lihat bisa masuk lancar ke bagian jarum yang tempat di skep ya Bagian sini kan diameternya lebih besar dari batangnya Tapi dia bisa masuk guys Dengan lancar ya Kita bandingkan dengan head nozzle bawaan PEPE aftermarket ya Seperti CPO, Red Eats, Scarlet kurang lebih seperti ini Head nozzle-nya itu diameter dalamnya kecil-kecil guys Ini sudah mentok, tidak bisa masuk ya Saya paksakan juga ini tidak bisa masuk guys Jadi kalian bayangkan karbo kecil dengan jarum pendek Plus dipasangkan dengan head nozzle yang diameternya besar Plus juga pendek Ini sudah pasti RPM bawahnya akan sangat kebasahan Solusi paling gampangnya berarti seperti apa bang? Solusi paling gampangnya itu ganti head nozzle yang diameternya lebih kecil Dan juga agak tinggi ya Supaya RPM bawahnya bisa lebih kering Nah contoh-contoh head nozzle seperti apa yang bisa dipasang untuk PE24 ini? Mungkin kalau di motor-motor harian itu Kalian bisa coba head nozzle Mungkin PWL26 ya guys ya Kalau tidak salah dia head nozzle-nya itu cukup kecil dan tinggi Untuk PWL itu cukup cocok Sepertinya untuk PE24 ya Nanti kita coba juga kalau ada Kalau tidak salah saya disini ada head nozzle PWL Jadi kalian yang punya PE24 Mungkin nanti referensinya bisa pakai head nozzle itu Atau custom khusus dari saya Tapi nanti untuk yang custom-an kita coba di akhir ya Jadi sekarang saya akan bandingkan head nozzle bawaan PE24 ini terpasang di karbonya Lalu kita coba hasilnya seperti apa Kemudian kita ganti head nozzle yang diameternya lebih kecil dan juga lebih tinggi Hasilnya seperti apa Dan terakhir adalah special customer dari saya Hasilnya seperti apa Untuk jarum disini akan tetap saya gunakan jarum andalan Yaitu bawaan karbonya sendiri ya Memang ini adalah jarum yang recommended untuk PE series guys ya Dibanding jarum JJH untuk PE itu sangat cocok Si jarum J6JB ini guys ya Ya biar tidak terlalu panjang Kita langsung coba di motornya Jadi yang pertama adalah head nozzle bawaan PE24 dengan jarum ini guys Langsung kita coba Terima kasih telah menonton Sudah saya coba setting angin Settingan anginnya sampai hampir copot kayak gitu Saya nggak dapat RPM yang teriak Ya ini artinya Untuk RPM bawah ini terlalu basah guys ya Padahal saya menggunakan PC ukuran 35 aja guys Dan idalnya juga nggak bisa stabil kayak gini ya Agak naik turun sedikit Kita cekson sedikit-sedikit RPM sedikit lambat turun RPM bawah kebasahan Dan ini adalah penyebabnya Karena kita mati indol motornya Ini penyebabnya karena tadi diameter head nozzle yang terlalu besar dan juga terlalu pendek guys ya Apakah bisa bang diakali dari jarumnya Ini akan saya coba pindahkan ke clip paling atas ya Harusnya sih bisa guys ya Jadi sekarang settingan angin kan hampir copot kayak gini Sekarang akan saya coba pindahkan settingan jarumnya ke clip paling atas Sekarang by the way Settingan jarumnya ada di clip tengah Dan kalian nanti dengarkan sendiri perbedaannya ya Sekarang kita cekson guys Terima kasih Setelah saya pindahkan ke clip paling atas Settingan anginnya dapat guys ya Ini di sekitar 1,5 sampai 2 putaran angin Dan ini cukup normal untuk digunakan sehari-hari Idolnya pun berbeda sekali dengan sebelumnya Saya tidak usah setting idol dalam-dalam ya Jadi di setting idol sedikit aja nih Ini settingan idol ya Jadi saya setting sedikit aja Dia udah idol kayak gini guys ya Kalau sebelumnya itu idolnya harus sedikit lebih dalam Nah ini perbedaannya ya Ini solusi pertama ketika kalian mengalami RPM bawah menuju tengah Yang terlalu pasah guys ya Kita cekson tipis-tipis Ini pertolongan pertama Nah masalahnya jika karbo ini dipasangkan Motor-motor CC kecil Walaupun kalian pasang ke clip paling atas Biasanya RPM bawah menuju tengahnya tetap akan kebasahan Nah sekarang akan saya coba solusi nomor 2 Yaitu dengan cara Mengganti di head nozzle dengan diameter yang lebih kecil Dan juga head nozzlenya lebih tinggi Penampakannya seperti ini Ya ini head nozzle yang sebelumnya kita gunakan Yang harus dapat di clip jarum paling atas Ini diameternya gede ya Ini masuk full Nah sekarang akan saya ganti dengan head nozzle yang aneh Ini bentuknya Dia tinggi banget Dan diameter dalamnya itu kecil Ini jarum mentok Gak bisa masuk Walaupun kita paksa tekan-tekan ini gak bisa masuk ya Karena diameter dalamnya kecil Saya balikan head nozzlenya Dan saya masukkan ini mentok disini guys Ini membuktikan bahwa diameter head nozzle ini kecil ya Sekarang akan saya pasangkan Tanpa merubah tingginya dulu guys Apakah mentok atau enggak Saya pasang dulu ya Guys head nozzlenya sudah terpasang Dan penampakannya seperti ini Ini jauh sekali berbeda dengan head nozzle sebelumnya Yang kita pasang ya guys ya Tanpa pasti-pasti langsung kita cek Son Terima kasih telah menonton Nah suara idle lebih stabil lagi guys ya Berbeda sekali dengan head nozzle yang sebelumnya kita pasang Disini suara idle lebih stabil lagi Terus tadi saat settingan angin Kita dapat benar-benar RPM yang teriak banget Berbeda dengan head nozzle yang sebelumnya saya pasang Dan untuk respon karbonnya Kita lihat Nah idle turun stabil Nggak ada nyangkut Terus Suaranya kedengeran lebih kering Dibanding yang sebelumnya ya Nah ini menjadi salah satu solusi Di situ jika kalian ingin Carbo PE24 Kalian cocok untuk motor-motor CC sekecil Atau motor-motor standar harian ya Jadi intinya Kalau motor kalian masih standar Saat pasang PE24 Cari head nozzle yang lubangnya kecil Kalau kalian kebingungan Saya jual ya Jadi kalian bisa DM Instagram Langsung tanyakan Kanbang mau head nozzle untuk PE24 Yang seperti di video kali ini Maka akan saya kasih Mau Biasa Sopi bisa Mau langsung beli transfer juga boleh Itu pilihan kalian Mau gimana cara transaksinya ya Nah Ini baru dua head nozzle Tapi kayaknya udah cukup Karena durasi video udah cukup lama Dan Tadi sudah saya contohkan Before dan afternya Kalian perhatikan aja baik-baik Suara kenal pot Terus Kenal pot sih tadi saya tutup ya Kalian perhatikan baik-baik Idalnya aja lah Dari ideal aja udah ketahuan Yang sebelumnya Dan yang sekarang Perbedaannya seperti apa Mungkin sekian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Oh iya Untuk settingan angin Dapat berapa Dapatnya masih di sekitaran Satu setengah menuju Dua putaran ya guys ya Tapi untuk posisi ideal Jadi lebih stabil Dibanding yang sebelumnya Ini kelebihannya Terus tadi suara kenal pot Terdengar lebih kering Dan ketika saya sentak-sentak Dia jadi agak sedikit kering Cocok untuk turun Satu atau dua klip jarum Guys ya Jadi ini perbedaannya Ketika kita menggunakan Head nozzle yang diameternya Besar dan pendek Dengan menggunakan Head nozzle yang diameternya Lebih kecil dan juga Lebih tinggi bagian luarnya Mudah-mudahan video kali ini Bermanfaat untuk kalian Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan bertanya di kolom komentar Siapa tahu pertanyaan kalian Akan saya jadikan konten Di video selanjutnya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi